Assalamualaikum Mams kali ini saya membuat bolu pisang coklat panggang ini tanpa mixer ya Mams dan saya menggunakan loyang sekat monggo langsung aja disimak videonya untuk bahan kering yang pertama ada 200 gram tepung terigu protein sedang kemudian 1 sendok teh baking powder double acting kalau misalnya Mams punyanya yang single berarti 2 sendok teh selanjutnya di ayam lalu tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk ini juga di ayam lalu diaduk rata selanjutnya untuk bahan basah disini ada 4 buah pisang ambon ini udah benar-benar matang ya Mams kemudian dihaluskan boleh juga menggunakan garpu ataupun blender tapi disini saya cukup gak terlalu halus ya Mams jadi apa namanya masih ada gerindel-gerindelnya oke selanjutnya ada 4 butir telur dan 150 gram gula palem kemudian diaduk-aduk hingga gulanya larut kalau disini cukup sebentar aja ya Mams karena gula palem itu mudah larut selanjutnya tambahkan 1 sendok teh vanili boleh cair ataupun bubuk kemudian 120 ml minyak goreng boleh juga diganti dengan margarin ataupun mentega cair kemudian masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi lalu aduk rata sebentar aja ya Mams ini asal tercampur rata aja selanjutnya tambahkan bahan kering ini sedikit demi sedikit lalu diaduk-aduk dan ingat ya Mams ini pengadukannya itu cukup santui aja karena justru kalau misalnya kalau misalnya ngotot ataupun terlalu lama nanti bolunya nanti jadinya bantat jadi cukup pelan-pelan aja asal tercampur rata selanjutnya siapkan loyang sekat ukuran 20 cm ini sudah saya oles dengan khusus pengoles loyang ya Mams kemudian di alasi baking paper selanjutnya tuang semua adonan bolu pisangnya lalu pasang sekatnya dan jangan lupa sekatnya juga dioles dengan pengoles loyang selanjutnya saya topping dengan irisan pisang lalu ada choco chip dan kacang yang sudah disangrai kalau ini saya beli jadinya ya Mams di toko bahan kue biasanya sudah ada nah ini sudah siap dipanggang sebelum proses pemanggangan panaskan dulu oven hingga panas merata kurang lebih 5-10 menit lalu panggang adonan 30-35 menit hingga matang nah kalau disini saya pakai oven tangkering jadi rak bawah 20 menit dengan api besar kemudian pindahkan ke rak atas 15 menit dengan api sedang dan jangan lupa tes tusuk kematangan nah ini setelah hangat lepaskan sekatnya nah ini dia bolu pisang coklat panggangnya udah jadi ya Mams udah siap disajikan dan siap dinikmati bareng keluarga tersayang di rumah sekian video dari saya kali ini sampai ketemu di video-video selanjutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum